Tendangan penalti ini, apakah berhasil? Laku kesudah! Oh! Melanceng di sisi kanan gawang Kurnia Mega Hermansa, nampak kekecewaan penjaga gawang Laos Cintana, di dalam punggung 10 Sukapon Nampak Sukapon Kecewa dengan eksekusi yang dilakukan Kita lihat pemerintah dalam tayangan ulang Ya, bolanya masih melebar di sebelah sisi Dari gawang Kurnia Mega, Bu Padahal Tendangan Sukapon Arahnya sudah baik Dengan mengecoh penjaga gawang Gol yang sangat cantik Dari Ramdhani Rizky Lestalohu Umpan yang diberikan Hasil Akselerasi Dari Antik Firmasa Menghasilkan gol yang sangat cantik Dari Ini dari Ramdhani Lestalohu Dilah Ramdhani Lestalohu Gol yang Tentu saja Membuat Indonesia Sementara Unggul 1-0 Kita lihat bagaimana, Bung? Ya, pergerakan dari Andik Kemudian bola Dilerikan kepada Roni Kemudian Roni melakukan Terupas kepada Andik Dan penetrasi Andik Bisa Dengan Ramdhani Rizky Lestalohu Dengan Ramdhani Rizky Lestalohu Berhasil menjebol gawang Cintana Suk Sava Tentu saja menahan bola Tentu saja menahan bola Kemudian Andik melakukan pergerakan Yang tanpa kawalan Dia bisa menciptakan Mencetak gol Dari Tendangan Lari luar kotak Penalti, luar biasa Gol yang sangat cantik Tentu saja mengingatkan gol Andik Firmansa saat melawan Laos di pertandingan SEA Games 2011 Saat itu juga Andik Firmansa melepaskan Tembakan dari luar kotak Penalti Walaupun memang beberapa kali Mencoba untuk syuting Tapi dengan ketenangannya Dia hanya melakukan pressing Ini sebuah ketenangan Dan skill yang sangat luar biasa Dari Alvin Tua Salamoni Bagaimana Kerjasama yang sangat cantik Yang diakhiri dengan Sontekan atau cocoran Dari Ismail Atau Alvin Ismail Tua Salamoni Kita lihat pemirsa Akselerasi sendiri Tadi dari Alvin Dan memundur kaki Dari Kampumi tadi Sehingga membelok Alvin Membelok Mau nampaknya Bu Ya saya pikir Harusnya Okto sudah harus Melakukan syuting Ke gawang Dari Penjaga gawang Cintana Tapi